Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan kesaksian firman Tuhan Untuk dapat saling berbagi, saling menasihatin dan juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus Judul firman Tuhan pada sabat pagi menjelang siang hari ini Saya bawakan dengan sebuah judul Allah Kota Benteng Kita Allah Kota Benteng Kita Judul firman Tuhan ini saya ambil di dalam satu kitab masmur Yaitu masmur pasal 46 Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab masmur pasal yang ke-46 Dan kita akan boleh sama-sama mempelajari dari kitab masmur pasal 46 ini Dan untuk judul ini saya ambil di dalam di mana dikatakan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12 Di dalam ayat yang ke-12 mengatakan dua kali hal yang sama Yaitu di ayat yang ke-7 dengan ke-11 Telat yang同样 bitan Yaitu di ayat 8 juga disebutkan kembali Tuhan semesta alam menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yaqub sehingga inilah judul daripada firman Tuhan yang kita akan sama-sama pelajari bersama-sama di sabat pagi menjelang siang hari ini yaitu dengan judul Allah kota benteng kita Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus berbicara mengenai benteng secara fisik menggambarkan pelindung suatu kota dari serangan musuh dan maka pada zaman dulu setiap kota pasti akan dibangun benteng sekelilingnya sehingga kota itu bisa terlindungi daripada serangan musuh dan biasanya kota benteng itu dibangun sebuah benteng dan kota benteng itu dibangunnya di perbatasan kota atau di dalam gerbang utama yang merupakan paling rawan dari serangan musuh jadi kalau pintu utama di atas itu biasanya ada satu benteng untuk berjaga-jaga dan bisa melihat bagaimana musuh datang sehingga para prajurit bisa bersiap siaga untuk melakukan serangan balik daripada musuh itu adalah gambaran kota benteng secara fisik tetapi Allah kota benteng kita itu bisa mengandung arti secara rohani bahwa Allah selalu siap sedia menolong kita sebagai umatnya yang percaya kepadanya dengan tak henti-hentinya kita selalu berseru dan bukan juga hanya sekedar berseru tetapi juga bagi umatnya yang selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah sehingga Allah bisa menjadikan kota benteng kita dan kita boleh melihat latar belakang dari kitab Masmur pasal 46 ini yaitu kita tidak akan membacanya tapi saya akan menguraikannya dari latar belakang ini yaitu latar belakangnya bisa diambil di dalam kitab dua raja raja pasal 18 dan pasal 19 2 tawarik pasal 32 ayat 78 dan ayat 20 dan 21 yaitu pada waktu itu pada waktu itu Sanherib Raja Asyur menyerang dan mengepung Yerusalem bukan hanya sekedar menyerang dan mengepung tapi dia juga melakukan satu intimidasi yaitu melalui kata-kata apa yang dia lakukan dia menghujat Tuhan dia menghujat Tuhan dia menghujat Tuhan Raja dan rakyatnya sehingga melalui perkataan Hiskia yang pada saat itu memerintah atas Kerajaan Yehuda bagaimana Raja Raja Hiskia membangkitkan kembali iman daripada rakyatnya sehingga rakyat mendapat kepercayaannya kembali sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Hiskia ini dia melawan segala sesuatunya dengan doa kepada Allah dan Raja Hiskia menyadari bahwa itulah kuasa yang terbesar dan hal ini dicatat oleh seorang Bani Korah dalam sebuah lagu yang disebut lagu Alamot yaitu di Masmur pasal 46 ayat yang ke-1 di mengatakan Masmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-1 untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian jadi pemimpin untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot artinya di dalam Masmur pasal 46 ayat ini adalah merupakan satu kidung pujian tapi kita boleh sama-sama belajar dari 12 ayat ini apa saja yang dapat kita pelajari ada beberapa pengajaran mengenai Allah kota benteng kita yaitu hal yang pertama kita akan sama-sama melihat di dalam ayat yang ke-2 hingga ayat yang ke-4 disini dikatakan di ayat 2 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti Bapak Ibu dan Saudara Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus di ayat 2 ini menjelaskan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan artinya hal yang pertama yang akan kita pelajari yaitu kita mempercayai bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan dan dia juga adalah sebagai penolong di dalam kesesakan yang kita alami berbicara mengenai tempat perlindungan dalam bahasa Ibrani itu adalah Mahese yang memiliki pengertian kata Tameng benteng atau proteksi diri mempertahankan atau lebih ke arah pertahanan dan kalau kita boleh ibaratkan kita sering mendapatkan satu istilah sedia payung sebelum hujan kenapa kita harus membawa payung karena payung bisa melindungi kita biasanya ketika kita berjalan baik itu dari panas terik matahari maupun dari hujan kenapa saya lihat ada seorang ibu-ibu lewat karena saya dari atas bisa melihat ke bawah jadi satu inspirasi ada seorang ibu-ibu mungkin karena panas sekitar jam 12 siat panas yang menyengat lalu dia membuka payung dan dia kemungkinan merasakan panasnya sinar mati tidak terlalu menyengat sehingga dia bisa berlindung dia bisa menjaga dirinya dari sengatan matahari saya melihat juga hujan banyak orang atau bapak-bapak atau ibu-ibu pasti akan melindungi dirinya dari supaya tidak kebasahan yaitu dengan payung jadi diibarankan seperti tameng itu yang dikatakan dengan tempat perlindungan supaya ada satu kita bisa berlindung dari panas terik matahari dari apa kalau tadi kita payung ya dari hujan supaya kita tidak basah kuyuk jadi itulah yang dilakukan biasanya oleh setiap orang untuk melindungi dirinya tapi hari ini kita berbicara bagaimana Allah itu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan kita yaitu sebagai tempat perlindungan kita karena ketika kita mengetahui bahwa kita mengikut Tuhan Yesus tidak semerta-merta kita akan merasakan aman, damai sentosa, damai sejahtera pasti ketika kita di dalam menjalani kehidupan bersama dengan Kristus kita akan mengalami yang namanya penderitaan atau kesesakan kita akan mengalami yang namanya penderitaan atau kesesakan tapi seberapa besar kita dapat berlindung kepada Tuhan dan kita menjadikan Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita Tuhan adalah sumber penolong kita maka apa yang harus kita lakukan agar Allah menjadi kota benteng kita yaitu sebagai tempat perlindungan dan kekuatan yang dapat menolong kita dari kesesakan artinya bukan kita bisa menghindar dari setiap permasalahan bahwa permasalahan kita akan tetap hadapi tapi bagaimana caranya supaya kita bisa tetap tenang menghadapi setiap permasalahan hidup dan seberapa besar kita percaya bahwa Allah akan menolong kita dan seberapa besar kita percaya bahwa Allah akan menolong kita dan seberapa besar kita percaya akan kekuatan daripada Allah walaupun kita pasti akan merasakan permasalahan itu tidak akan hilang karena selama kita hidup permasalahan itu tidak akan pernah hilang kapan masalah hidup itu akan hilang kapan masalah hidup itu akan hilang ketika kita meninggalkan dunia ini maka masalah hidup juga kita akan hilang jadi selama kita hidup kita pasti akan mendapatkan berbagai macam permasalahan maka tadi seberapa besar kita mengandalkan kekuatan perlindungan dan penolongan pertolongan daripada Tuhan maka hal yang harus kita lakukan kita boleh sama-sama melihat di dalam kitab masmur pasal yang ke-9 ayat 10 dan 11 demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak tempat perlindungan pada waktu kesesakan ayat 11 orang yang mengenal namamu percaya kepadamu sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan bapak ibu dan saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus di dalam masmur pasal 9 ayat 10 dan 11 ini mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak kata terinjak ini artinya orang-orang yang tertindas dan apa yang harus kita lakukan yaitu di ayat 11 orang yang mengenal namamu percaya kepadamu artinya percaya kepadamu artinya bersandar kepada Tuhan maka kuncinya ketika kita ingin mendapatkan perlindungan kekuatan dan pertolongan daripada Allah ketika kita menghadapi satu kesesakan dan kami harus mengenal jadi itu kita harus mengenal kami harus mengenal artinya mengenal siapa Allah kita Maka ada dikatakan Tak kenal maka tak tahu Jadi bukan tak kenal maka tak sayang Kenapa kata sayang itu Relatif sifatnya Tidak pasti Kenapa? Karena kalau tak kenal maka tak sayang Karena kalau kita kenal belum tentu sayang Kecuali sayang itu Maka tadi sesuatu yang tidak pasti Mungkin sayang itu setelah kita mengalami satu proses Tapi kalau tak kenal maka tak tahu Itu sesuatu hal yang memang harus kita alami pertama kali Seperti contoh saya kenal padjakan Rehuel Saya awalnya tidak tahu Tapi setelah saya tahu Oh ini loh Sosok wajah Pak Diakon Rehuel Sehingga saya bisa tahu Oh namanya Padjakan Rehuel Hata minggi叫 Rehuel Dan ketika ketemu Saya tidak akan menyebut Maaf ya Hey misalkan Kalau 見面的时候 我不会 说 Hey Tapi karena saya sudah kenal Dan saya tahu Pasti akan menyebut Selamat pagi Padjakan Rehuel Seperti itu contohnya Begitu juga ketika kita mengenal Allah kita Dan kita juga bukan hanya sekedar mengenal Tapi Alkitab mengatakan mengenal Bukan只有 rinzhi Yau yikau Apa yang harus kita percayai Wom yikau什么呢 Artinya kita bisa bersandar kepada Tuhan Wom yi yikau shen Kalau sudah bisa percaya dan bersandar kepada Tuhan Maka kita pasti akan mencari Siapa yang kita cari Tentu yang kita kenal tadi Tentu yang kita percayai Maka Mengenal Percaya Dan mencari Yaitu siapa Tuhan kita Dia lah yang bisa Sebagai tempat perlindungan Dia lah sebagai Sumber kekuatan Dia lah sebagai sumber pertolongan kita Ketika kita menghadapi Satu kesesakan Datang kepada Tuhan Carilah Tuhan Hal yang pertama Lalu hal yang kedua Apa yang harus kita lakukan Setelah kita mengenal Percaya Artinya bersandar kepada Tuhan Dan mencari Tuhan Maka kita akan semakin Mengasihi Maka kita akan semakin Menyayangi Maka tadi Tak kenal Maka tak tahu Tapi setelah tahu Setelah mengenal Lebih dalam Maka kita akan Kasih kita akan semakin Nyata Rasa sayang kita kepada Tuhan Semakin nyata Kenapa? Karena kita percaya Dan kita akan Selalu bersandar Dan mencari Tuhan Jadi satu proses Mengenal Tak kenal Maka tak sayang itu adalah Satu proses Untuk mencapai Kita menjadi sayang Maka kita harus tahu dulu Siapa Yang harus kita ketahui Yang bisa menjadi penolong Pelindung Yaitu Tuhan kita Yang hari ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus Kita percaya bahwa Setiap kekhawatiran hidup Kita percaya Seperti itu kita tidak akan takut Sekalipun bumi berubah Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut Sekalipun ribut dan berbuih airnya Sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya Di ayat 3 dan 4 ini menggambarkan satu kesesakan Kalau kita lihat diibaratkan seseorang yang mengalami satu kekhawatiran hidup Pemasalahan hidup yang begitu pelik Yang begitu berat Yang tidak bisa kita menyelesaikannya Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan terlepas dari kesesakan Maka kita mencari Tuhan Kita bersandar kepada Tuhan Tunjukkan kasih kita kepada Allah Tunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan Jukan merasa percaya kita kepada Tuhan Karena dia adalah sumber pertolongan Sumber perlindungan Sumber kekuatan Di dalam kita menghadapi setiap permasalahan-permasalahan hidup Karena kita tahu kalau kita mengandalkan kekuatan manusia Kadang-kadang kita sering kecewa Tetapi ketika kita Mulai bersandar kepada Allah Dan kami ikau Bergumul Berdoa dengan Tuhan Berkomunikasi dengan Allah Mohon perlindungannya Mohon kekuatannya Walaupun kesesakan itu tidak menjadi hilang Tapi kita akan merasakan damai Sukacita Karena ada Allah yang terus memberikan kekuatan bagi kita Itu hal yang pertama yang boleh kita pelajari Bahwa Allah adalah Kota benteng kita Dia adalah perlindungan Kekuatan Dan penolong kita di dalam setiap kesesakan Bahkan di dalam setiap perlindungan kita Kita mau tetap Halah adalah sebagai pusat kita Halah yang utama Bahkan bukan lagi yang utama Tapi yang terutama Karena di dalam Allah Ada perlindungan Ada pertolongan Ada kekuatan Agar kita bisa Merasakan kasih Allah Di dalam setiap kehidupan kita Ketika kita ada di dalam kesesakan Dan hal yang kedua Kalau begitu bagaimana Di mana kita bisa mencari Allah Hal itu tinggal di mana Kita akan sama-sama melihat di dalam Masmur pasal 46 Ayat 5 dan 6 Di dalam kitab Masmur pasal 46 Ayat 5 dan 6 Saya akan bacakan Kota Allah Kediaman yang maha tinggi Disukakan oleh aliran-aliran Sebuah sungai Ayat 6 Allah ada di dalamnya Kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya Menjelang pagi Bapak ibu dan saudara-saudari Yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Disitu dikatakan ada kata Kota Allah Secara fisik pada waktu itu Kota Allah adalah Yerusalem Ketika itu pada tadi Dikatakan dengan latar belakang Diserang oleh Raja Sanerib Diintimasi dengan Mengecoh perkataan-perkataan Yang menghujat Allah Tapi kita percaya Disitu dikatakan Allah hadir dan menolong Umatnya Sehingga mereka bisa aman Dalam perlindungan Tuhan Lalu secara rohani Kota Allah pada masa kini Adalah di mana Atau memberikan gambaran apa Yaitu kota Allah pada masa kini Adalah gerejanya Karena disitu dikatakan Kota Allah kediaman yang maha tinggi Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai Artinya gereja Allah yang didirikan oleh roh kudus Jadi gambaran aliran-aliran sebuah sungai itu melambangkan roh kudus Dan Allah tinggal Karena dikatakan Allah ada di dalamnya Jadi bukan di luar Hal ada di dalamnya Kita boleh melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-8 Kitab Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2 Inti segala yang kita bicarakan itu Iyalah Kita mempunyai imam besar yang demikian Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga Ayat 2 Dan yang melayani ibadah di tempat kudus Yaitu di dalam kema sejati Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia Ini yang boleh kita imani Yaitu dikatakan kita mempunyai imam besar Siapakah imam besar kita Tau lain dan bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus Lalu dikatakan Di mana Duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga Lalu apa yang dilakukan oleh imam besar ini Di ayat 2 mengatakan Dan yang melayani ibadah di tempat kudus Tempat kudus Apa? Yaitu Ada kata yaitu Di dalam kema sejati Artinya Maka dikatakan Allah ada di dalamnya Alah ada di dalam kema sejati Kemah sejati yang ada aliran-aliran sebuah sungai Karena kata disukakan oleh aliran-aliran sungai Artinya disukakan itu adalah sesuatu yang membuat kita rasa suka Atau senang Ada kuasa Allah Maka dikatakan digambarkan seperti aliran-aliran sebuah sungai Dan kita tahu bahwa aliran-aliran sungai ini melambangkan roh kudus Tuhan Dan kema sejati itu harus ada roh kudus Allah Yang bisa menyukakan setiap umatnya yang datang berlindung meminta pertolongan Maka hari ini kita boleh lihat juga di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-19 Di dalam kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-19 Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat Dan oleh kuasa roh Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus Artinya bahwa syarat untuk kema sejati Allah Harus penuh dengan mujizat-mujizat Tuhan Ada kuasa roh kudus Ada kebenaran Allah Dan kita bersyukur hari ini ada di kemahnya yang sejak Bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kita bisa membuktikan bagaimana Allah memang tinggal di dalam kemahnya yang sejati Dan bersyukur hari ini juga di tempat ini ada saudara-saudari seriman kita yang dari Bandung Dan bagi bapak ibu dan saudara-saudari yang pernah pergi ke gereja Yesus Jati Bandung Yaitu di Pungkur Sebelum memiliki akses jalan yang depan Kita melewatinya di sampingnya itu seperti jalan garasi Dan ketika terjadi satu sengketa Bahwa mengklaim jalan itu adalah milik dari yang ada rumah di belakang gereja Sehingga ditutuplah akses jalan ke gereja Dan kita bisa melihat kita hanya dikasih jalan untuk masuk Mobil tidak bisa masuk setelah ditutup aksesnya Mungkin seperti selasar ini nih diantara selasar bangku Mungkin sebelum ditutup akses itu kita bisa jalan saling berdampingan juga bisa Tapi setelah ditutup kita seperti jalan masing-masing selasar Dan mungkin kalau saya lihat selasar antara Pak Pirki dengan Pak Diakon Rehuel Kayaknya lebih luas ini dikit Kalau akses yang ke daerah punggung itu lebih kecil sedikit Dulu pas saya masuk luasa tapi ketika itu saya masih gemuk Jalan itu agak sulit Kalau mau masuk ke gereja saya masih agak miring Jalan itu agak sulit Apa yang terjadi Kita semua satu hati berdoa Kemungkinan, kemungkinan Saya tidak tahu karena saya tidak jual Pemikiran dari yang punya tanah Yang sebelah gereja Wah, gereja akses jalannya ditutup Kemungkinan, saya hanya Bukan nyata Maksudnya, kemungkinan setelah ditutup Wah, kemungkinan gereja dijual ke saya Tapi ingat Kalau Allah tinggal di dalam kemahnya yang sejati Secara pemikiran manusia Itu tidak masuk akal Tapi lihat Kuasa Allah bekerja Allah berikan jalan utama Menghadap jalan raya Lihat Kuasa Allah bekerja Makanya secara akal manusia Wah, itu saya tutup Tidak ada jalan Tapi karena beda Gereja kita Kemah Allah yang sejati Tuhan tunjukkan kuasanya Dan juga Mungkin dialami oleh Saudara seiman yang ada di Gereja sejati Jakarta ini Ketika membangun gedung ini Hanya ada Dana Maaf kalau saya salah 6 M Sedangkan ditapsir Untuk pembangunan gereja ini Sekitar 30 M Lihat Karena Allah kita Karena Allah kita Karena Allah kita Tinggal di dalam kemahnya yang sejati Dia berikan kuasa yang nyata Apa yang menurut manusia tidak mungkin Tapi bagi Allah menjadi mungkin Dan kita bersyukur hari ini bisa menikmati Kemahnya yang sejati Dan juga berikut hari ini Tuhan juga sudah membuka kita Untuk bisa beribadah kembali Tetap muka Harusnya dengan senang hati kita Mau datang ke rumah Tuhan Jangan sampai terlena Kita ada di dalam zona nyaman Ketika keadaan kita Masih sehat Sudah Sudah Menurut protokol kesehatan Kita memenuhi persyaratan Kemahnya yang sejati sudah dibuka kembali Untuk kita bisa bertatap Muka beribadah Seharusnya ada semakin rindu Untuk datang Karena akan merasakan Satu perbedaan Ketika ibadah Ketika ibadah di dalam rumah Dengan hadir di tempat ibadah Atau di rumah Allah Saya boleh ibadahkan contoh saya ketika kemarin Puji Tuhan Tuhan izinkan Kena Covid-19 Hanya tiga minggu Saya merasakan hanya Seputar kamar dan kamar Begitu menjenuhkan Saya merasakan Aduh ya Kok begini ya Walaupun memang kita Pelayanan tetap Tapi rasanya beda Dengan hari ini yang saya rasakan Saya boleh kembali bisa Berdiri Beribadah bersama-sama dengan Bapak ibu dan saudara-saudari Di rumah Tuhan Saya merasakan Satu sukacita Itu harusnya ada Juga dirasakan oleh Bapak ibu dan saudara-saudari Harusnya mari kita mau tetap datang Kepada Tuhan Jadi kita harus datang ke dalam kemahnya yang sejati Bahkan bukan hanya sekedar itu Tapi kita juga boleh tetap Tinggal dengan setia di rumah kemahnya yang sejati Karena ada dua hal yang harus kita lakukan Agar Allah menjadi kota benteng kita Yaitu juga agar kita tetap tinggal Di mana Allah tinggal di dalam kemahnya yang sejati Maka kalau kita lihat di dalam kitab Masmur pasal 37 ayat yang ketiga Dalam kitab Masmur pasal 37 ayat yang ketiga Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik Diamlah di negeri dan berlakulah setia Ada kata Diamlah di negeri dan berlakulah setia Dan kita juga tahu bahwa di dalam kitab Yohanes pasal 15 Disitu menceritakan bagaimana kita harus tetap Sebagai rantingnya kita harus tetap tinggal Menempel pada pokok anggur Karena kalau kita tinggal menempel pada pokok anggur Kita akan dibersihkan oleh firman Dan sekali kita meninggalkan dari pokok anggur itu Maka kita tidak akan berbuah Maka artinya bahwa kita harus Jangan meninggalkan kemahnya yang sejati Tetaplah setia sampai akhir Jangan melirik kandang lain Kita sudah ada di dalam satu kandang Kandangnya yang sejati yang ada roh kudus Allah Ada kebenaran Tuhan Itu harus kita pegang teguh sampai kapan Sampai akhir sampai kalau boleh dikata maranata Kalau kita mengalaminya Artinya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Kita tetap setia Kita tidak mau meninggalkan Karena saya sudah ada di dalam kemahnya yang sejati Di mana Allah tinggal di dalamnya Dan itu menjadi satu dasar iman kita Maka hari ini ada satu kesempatan Kita boleh datang ke rumah Tuhan Selama dua tahun kita di rumah terus Hari ini pintu gereja terbuka Rumah Allah terbuka Kemahnya yang sejati terbuka Mari kita mau tetap datang dengan suka cita kepada Tuhan Kembali bersekutu dengan saudara seiman kita Lalu hal yang kedua Selain jangan meninggalkan kemahnya yang sejati Juga janganlah kita meninggalkan kebenaran Allah Bahkan juga bukan hanya meninggalkan kebenaran Allah Tapi juga hindari Jangan sampai kita memutar balik kebenaran itu Kita boleh melihat di dalam Amsal pasal 30 ayat 5 dan 6 Dalam Amsal pasal 30 ayat 5 dan 6 Semua firman Allah adalah murni Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya Ayat 6 Jangan menambahi firmannya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta Lihat Bapak ibu dan saudara saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Dalam Amsal pasal 30 ayat 5 dan 6 ini mengatakan Semua firman Allah adalah murni Artinya firman Allah yang mana? Maka kita harus mereferensikannya di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6 dan 9 Kita akan sama-sama melihat di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 6 dan 9 Saya akan bacakan Galatia pasal 1 ayat 6 Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu injil lain Ayat 7 Yang sebenarnya bukan injil Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan injil Kristus Kenapa? Tetapi sekalipun kami ada seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu Suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan padamu Terkutuklah dia Seperti yang telah kami katakan dahulu Sekarang kukatakan sekali lagi Jika ada orang yang memberitakan padamu suatu injil yang berbeda Dengan apa yang telah kamu terima Terkutuklah dia Injil yang firman Allah yang murni Yaitu adalah injil Kristus yang telah kita terima Jangan sampai ada injil yang lain Artinya injil yang tidak murni Jadi hari ini kita mesti waspada Disana ada banyak pengajaran yang mengacaukan kita Yang memutar balikan injil Kristus Didengar oleh telinga merasakan sesuatu yang menyukakan telinga Karena kalau kita lihat Waduh Yang menyampaikan firman Tuhan di gereja Kisah itu pedas-pedas Menegur saya Menegur saya Kenapa? Firman Tuhan bisa membangun Iman kerohanian kita Firman Allah yang murni Itu membangun iman kerohanian kita Injil Kristus membangun Iman kerohanian kita Tapi Injil lain Hanya membangun jasmani kita Dan itu adalah sifatnya sementara Harusnya kita tinggalkan Kita harus kembali Kepada kebenaran Injil Kristus Dan Injil Kristus itu ada di mana? Jidupan Tuhan di mana? Ada di dalam kemahnya yang sejati Kita harus kita yakini dan kita pegang teguh Dan itu adalah menjadi Allah adalah kota benteng kita Yang terakhir Yang kita boleh sama-sama lihat Kita kembali di dalam kitab Masmur pasal 46 Masmur pasal yang ke 46 ayat 9 Sampai dengan ayat yang ke 11 Disini dikatakan Pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan Yang mengadakan pemusnahan di bumi Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi Yang mematakan busur panah Menumpulkan tombak Membakar kereta-kereta perang dengan api Diamlah dan ketahuilah Bahwa akulah Allah Aku ditinggikan diantara bangsa-bangsa Ditinggikan di bumi Di ayat 9 mengatakan Pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan Artinya kita harus pergi dan memandang Apa yang Tuhan kerjakan Dan kita tahu bahwa disinilah Allah adalah sumber keselamatan kekal Dan inilah yang dikerjakan Allah Allah menginginkan setiap umatnya Mendapat atau memperoleh keselamatan kekal Tapi kembali kepada kita Apakah kita mau menerima keselamatan kekal itu Atau kita meninggalkan keselamatan kekal itu Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah melakukan pekerjaan Itu dikatakan diibarakan seperti yang mengadakan pemusnahan di bumi Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi Yang mematakan busur panah Menumpulkan tombak Membakar kereta-kereta perang dengan api Ini adalah satu gambaran Bahwa keselamatan dunia itu adalah Semu Atau fanah Maka Allah akan mengadakan Pemusnahan Alam melakukan pekerjaan Kita harus memandang Karya keselamatan Tuhan Dan kita harus mengerjakan keselamatan itu Yaitu bagaimana dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 Di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13 Mengatakan Hai saudara-saudaraku yang kekasih Kamu senantiasa taat Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan dentar Bukan saja seperti waktu aku masih hadir Tetapi terlebih pula sekarang Waktu aku tidak hadir Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu Baik kemauan maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Lihat Di dalam kitab Filipi Kasupolus mengingatkan kepada jemaati Filipi Apa yang dia katakan Senantiasa taat Lalu apakah hanya sekedar senantiasa taat Tapi ada yang harus dilakukan Apa yang dilakukan Tetaplah kerjakan keselamatanmu Ada kata Tetaplah kerjakan keselamatanmu Berarti harus terus Yang namanya tetap stagnan Dikerjakan Keselamatan itu harus dikerjakan Bukan semata-mata kita sudah dibaktis Kita langsung selamat Kita harus mengerjakannya Ada badai Ada kesesakan Ada berbagai macam pencobaan Tapi kita percaya Itu hanya sementara Ketika kita tinggal di dalam dunia Tetapi apa yang harus kita lakukan Dan kita kerjakan Kita mengerjakan keselamatan kekal Bagaimana caranya Dengan takut dan gentar Jadi dengan rasa hormat dan gentar kepada Tuhan Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan kekal Maka kita harus dengan taat dan setia melakukannya Dan mengerjakan keselamatan itu Karena disitu dikatakan Alah lah yang mengerjakan di dalam kami Baik apa maupun pekerjaan Menurut kerelaannya Allah Apa kerelaannya Allah Dia rela mati Dia taskiu salib Demi kita Dia berkorban demi kita Tapi apa Balasan kita kepada Allah Apakah hari ini Kita juga Nilai ketaatan kita semakin lama Bukan semakin meningkat Tapi semakin lama Kita malah semakin menurun Nilai taat kita kepada Tuhan Harusnya mari kita berlomba-lomba Mengerjakan keselamatan itu Dengan berbagai macam cara Yang Tuhan berikan kepada kita Untuk mengambil bagian dalam pelayanannya Walaupun kita tahu banyak pelayanan-pelayanan Yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan Tapi kalau kita lihat Ada dua amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita Kita bisa melihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 Matai Fuin 28 Ayat 19 dan 20 Matius pasal 28 Ayat 19 dan 20 Matai Fuin 28 Ayat 19 dan 20 Karena itu pergilah jadikan semua bangsa Muridku dan baptislah mereka Dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Ayat 20 Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu Yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahui lah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman Ada dua Yang pertama pergi Suruh ngapain Beritakan Injil Yang kedua setelah mereka menerima Kristus Memperoleh pengampunan dosa Ayat 20 Ajarlah mereka Berhubungan dengan pengembalaan Gembalakan Jadi kalau kita lihat di dalam Yohannes pasal 21 Ayat 15 hingga 17 Yohannes pasal 21 Ayat 15 hingga 17 Itu mengatakan Tiga kali Tuhan jawaban Daripada Petrus Perintah daripada Tuhan Yesus Itu dikatakan ada Gembalakanlah domba-dombaku Tapi kalau kita lihat Merujuk di dalam bahasa Persi Bahasa Inggrisnya ya Dalam KJV Di ayat 15 itu Ada kata Gembalakan domba-dombaku Kalau versi bahasa Indonesia Itu sama Gembalakanlah domba-dombaku Ternyata Saya coba cari-cari Ternyata di dalam KJV Ada kata yang pertama LEM Itu dalam bahasa Yunani Arnion Artinya anak domba Artinya apa? Jemaat-jemaat yang baru menerima Kristus Kita wajib untuk yang kita sudah mengenal Lama Kristus Mengembalakannya Artinya tidak dilepas begitu saja Selamat ya Sudah bergabung bersama kami Udah beres Ingat Baru mengenal Kristus Kalau dilihat masih bayi Masih perlu pertumbuhan Makanannya pun masih susu Belum makanan keras Maka dikatakan Kalau melihat Merujuk versi Bahasa Inggris Lebih jelas ya Tidak sama LEM Anak domba Lalu lanjut lagi Di ayat 16 SIP Domba yang sudah Dewasa Tapi kadangkala Namanya Iman itu Fluktuasi Atau naik turun Maka kita Wajib saling menguatkan Saling mendorong Saling menasehatkan Itu untuk Bisa mengembalakan Lalu yang ketiga Di ayat yang ke Selanjutnya Di ayat yang ke 17 Juga katanya SIP Tapi Dalam bahasa Yunani Probaton Artinya domba besar Atau domba yang Sudah Tua Ya Yang butuh juga Kadang sakit Biasa dilanda Kesesakan Dalam Sakit Penyakit Yang membuat Iman mereka Lemah Seberapa besar Perhatian kita Terhadap Jemaat-jemaat tua Untuk Terus mendorong Semakin semangat Untuk tetap bisa Memelihara Iman mereka Dan hati-hati Jangan sampai Kita juga mengatakan Itu tugas Gereja Kalau boleh dikata Secara Siapakah Gereja Itu Tidak Taukah Kamu adalah Baik Kudus Allah Kita yang Sudah Ditebus Oleh Darah Kristus Kita yang Sudah Ditebus Oleh Allah Kalau di dalam Galatia Mengatakan Bertolong Tolong Allah Menanggung Beban Jalatai Su Yo So Wom Yau Bici Bang Juh Artinya Semua Ketika kita Kuat Kita boleh Menolong Menopang Yang lemah Jadi mari Kita Bersama-sama Masuk Memperoleh Keselamatan Kekal Karena Allah Adalah sumber Keselamatan Kekal Tiga perkara Yang boleh kita Pelajari Di dalam Masmur Pasal 46 Ayat 1 hingga 12 Bahwa kita Percaya Bahwa Allah Adalah Tempat Perlindungan Dan Kekuatan Dia Adalah Penolong Di dalam Setiap Kesesakan Kita Asalkan Kita Mau Semangat Untuk Bisa Mengenal Mencari Allah Dan Bersandar Kepada Tuhan Dan kita Percaya Bahwa Allah Yang kita Sembah Ia Tinggal Di dalam Kemahnya Yang Sejati Maka kita Harus Tetap Setia Juga Kita Harus Tetap Tinggal Di dalam Kemahnya Tetap Berpegang Pada Kebenaran Firman Tuhan Lalu Kita Mau Mengimani Bahwa Allah Adalah Sumber Keselamatan Kekal Maka Kita Memiliki Satu Semangat Untuk Bisa Mengejakan Keselamatan Itu Dan Kita Semakin Semangat Untuk Melakukan Pelayanan Pelayanan Kepada Tuhan Sampai Kapan Sampai Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Kita Percaya Bahwa Allah Kota Benteng Kita Kemudian Hanya Bagi Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Amin